Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini kita main STD Dan gue akan rekomendasin ke kalian ya Unit-unit buat starter yang baru-baru main STD Lagi pengen nyari unit-unit apa aja yang bagus Dan bisa dipake sampe ke world kedua Bahkan bisa dipake untuk raid Bisa dipake untuk tower mode Bisa dipake untuk infinite Bisa dipake untuk story apapun Pokoknya bisa teman-teman ya Jadi gitu gue akan Kasih tau kalian ya Unit-unit apa aja oke Eh by the way ini Gue lagi pake blessing dari salah satu subscriber Menurut kalian gimana guys? Bagus kah? Kalau kalian bagus komen di bawah aja sih Oke Yuk jadi unit yang pertama Ya seperti yang kalian liat di Di bawah ini nih Sudah ada unit-unitnya gue kasih Ntar ada lagi sih gue tamen lagi Jadi yang pertama itu dia Si ombra ini pak Ini Ini Ya gue tau Gue tau banget deh Starter unit bang Ini ombra mah udah end unit B7 bang Bro Cara dapetin ombra itu Gampang pake banget guys Mau kalian baru masuk ke world 2 sekalipun Itu kalian udah bisa Kalian tinggal main gauntlet mode Ya Itu kalian ikut orang aja Di discord banyak banget ya Discordnya STD tuh banyak banget yang Nyari orang untuk Gauntlet mode Ya kalian Kalian walaupun kalian ga punya apa-apa Yaudah lah Kalian ikut-ikut aja gitu kan Kalian ikut mereka terus aja ya Di carry sama mereka Kalian ga usah Ga usah ngomong apa-apa Sepanjang game Karena gue tau kalian pasti Kalo misalkan Misalkan levelnya masih agak kecil Itu kalian pasti dihina banget pak Tapi Ya kalian tahan aja Biarin aja Ga usah katain balik Biarin aja cuy ya Jadi kalian ikut aja Numpang aja di carry Sampai kalian bisa beli ombra Cuman 135 pak Udah itu doang Kalian ga perlu Ga perlu Ga perlu spend gems Ga perlu spend stardust kalian Ga perlu bahkan Spend duit kalian nih coin Itu ga butuh sama sekali bro Jadi kalian cuman Tahan banting doang Tahan banting dikatain orang Cupu gitu ya Karena Kalo kalian masih level awal-awal Ikut gauntlet Ya udah pasti kalian damage-nya Kecil banget Jadi beban gitu kan Jadi ya udah itu doang Itu doang yang perlu kalian tahan Tahan jadi beban Sampai kalian bisa dapetin ombra Udah pak itu doang Ini bintang tujuh Sangat-sangat gampang Untuk didapetin Tanpa modal sedikit pun Jadi Ya untuk starter unit Kalo kalian baru masuk ke world kedua Gue sangat menyarankan dia nih Si ombra temen-temen ya Karena damage-nya udah gede Ya kalian bisa liat sendiri tuh Damage-nya Gede banget Gitu kan Udah gitu Ini dipake untuk story Ini bagus banget Karena dia Ya bleed ya Bleed Terus ya damage-nya juga sakit banget Dan harganya juga ga mahal-mahal banget Untuk sebuah unit dengan damage gitu Harganya tuh termasuk Masih dibilang Masih bisa didapetin lah Karena gue beberapa kali Main story pake ombra Main raid Yang cuman 20 wave Atau bahkan Gue main tower mode aja Itu gue pake ombra Jadi ya Untuk Untuk si ombra ini Bisa dipake di apapun Temen-temen ya Infinite udah pasti bisa banget Kalian pake di tower Kalian pake di raid Kalian pake di story Di infinite Semua segala macem Itu bisa Ya Dan ini unit gratis Tis-tis Kalian ga butuh nge-spend apapun Mbak ya Kalian cuman perlu Takkan banting Dikatain orang Udah itu doang Oke Unit yang kedua Itu adalah si Ryugo Ryugo Ini unit Free-to-play juga Jadi kebanyakan unit Yang gue saranin disitu Semua hampir semua Free-to-play sih Jadi si Ryugo Itu gratis juga Kalian bisa dapetin Dari Ryugo B3 Yang sering banget muncul Di banner Yang kayak gini-gini nih Kalian tungguin aja Di banner X Atau di banner Y Kalo misalnya kalian belum Sampai ke world kedua Kalian tungguin aja Di X ya Sampai ada Ryugo Udah itu doang Kalian tungguin Ryugo Lalu kalian kumpulin Ya kira-kira 20 ribu gem Kayaknya cukup lah Soalnya gue waktu itu Dapetin juga sekitar segitu 20 ribu gem Itu kalian tinggal main Main infinite Atau kayak unit apa Kayak sampai kalian bisa Ngedapetin ini Yang damage-damage Sampai Pokoknya Sampai kalian bisa nge-claim 20 ribu gitu kan Totalnya 20 ribu Yaudah kalian tinggal Gacha Ryugo Cuman butuh 75 Ryugo Nggak sebenernya Nggak cuma sih Banyak sih 75 Ryugo Tapi Ya modal kalian Cuman Ryugo doang Ryugo B3 That's it men Abis itu ya Kalian tinggal farming Folder-folder Itu bisa dapet Dari world pertama juga Nggak perlu ke world kedua Jadi kalian sebenernya Dari world pertama pun Itu kalian udah bisa dapet B6 Ryugo Kisaragi ini pak Gila nggak sih Dari world pertama Kalian udah bisa dapet Dan ini free to play Sekali lagi Free to play Kalian nggak perlu Nggak perlu pake stardust ya Ya paling cuman Grinding buat gems doang Udah that's it men Dan damage-nya kalian bisa dapet sendiri Ya Belasan M Rupcur lagi Rupcur temen-temen Dia beda sama bleed Kalau si ombret tadi bleed Bleed itu dia Kalau nggak salah 6x damage Atau 5x damage gitu Nah sedangkan rupture Itu 12x 12x damage Rupture Jadi Gokil nggak sih Untuk damage segitu Dikali 12 Karena dia rupture Temen-temen Udah gitu Full AOE Hybrid Pula Dan harganya juga Nggak mahal-mahal banget Kalau kalian nggak update Ke yang paling terakhir Makanya lah Gue sangat Menyarankan unit ini Karena kalian bisa pake unit ini Literally dimanapun gitu Di story bisa Di raid bisa Di tower mode bahkan Itu bisa Ya bisa 5000 awal-awal Untuk spawnnya doang Itu masih Masih bisa didapetin lah Karena Ya kalian udah punya Speedwagon gitu-gitu Udah gampang lah Dapetin dulu temen-temen ya Oke unit yang ketiga Conan Yes The Paper Beauty Temen-temen ya Conan Untuk Conan emang Gue jujur Agak susah dapetinnya Kalau kalian belum sampe Ke ward kedua Itu kalian agak susah Karena kalian harus ngumpulin 7 Conan B5 Kalau nggak salah Iya kalau nggak salah Kalian mesti ngumpulin 7 Conan B5 Untuk bisa nge-eff of Jadi Paper Beauty Goddess Jadi kalian bisa pake Paper Beauty Goddess ini Ini untuk Apa aja bisa pak Ini salah satu unit Yang paling gila nih temen-temen ya Dan ini free to play Sekali lagi Nggak pake Stardust apa-apa Kalian cuma Yang ngumpulin Paper Goddess-nya doang Udah Paper Beauty-nya doang Atau kalau kalian Udah sampe di ward kedua Ya kalian tinggal gacha Di banner Z aja Karena dia sering muncul Di banner Z juga kok Dan dia damage-nya gila banget Kalian bisa lihat Damage-nya sendiri Lihat Nggak ada obat Attack speed-nya kenceng banget Udah gitu Ability-nya juga bagus banget Dimana itu Nuke temen-temen ya Kalau nggak salah tuh 3x damage nggak sih? Jadi kayak Kalian tuh langsung Nge-deal 3x damage Ke Musuh yang ada Di sekitar kalian Ya Di range dia doang Temen-temen ya Jadi kalau di luar range Nggak kena Nah tapi tetap aja Itu masuknya nuke Walaupun mini nuke Si cuman 3x damage Temen-temen ya Tapi ya Bro dengan attack speed segitu Dengan damage segitu Hybrid pula Udah lah Nggak bisa banyak Nggak bisa banyak omong lah Itu udah one of the best Si Pepper Goddess ini temen-temen ya Pepper Beauty Goddess Oke Oke unit selanjutnya Unit selanjutnya Nah ini Makanya tadi gue bilang Hampir semua yang gue Saran kalian itu Free to play Ya kayak tadi Ombra Ryugo Pepper Beauty Nah sekarang Itu gue sangat menyarankan Si Metal Freezer Metal Freezer Atau Atau Kizaru Temen-temen ya Kizaru Jadi antara Dua ini Antara Si Metal Freezer Atau Kizaru Ya tapi gue lebih menyarankan Metal Freezer sih Karena Metal Freezer Dia ada summon ya pak ya Jadi ini bagus Banget Temen-temen ya Untuk summon ini Ini salah satu D-best Summoner in game Jadi salah satu unit Summoner terbaik Di game itu Metal Freezer Ya tapi kalau misalkan Kalian Dapetnya si Dia nih Si Kizaru Ya gapapa juga Karena ini bagus juga Jangan salah loh Dia bagus juga Kalian bisa lihat sendiri Damagenya Ini lumayan banget temen-temen ya Dengan damage segini Attack speed yang kenceng Dan range-nya juga lumayan ya Dan dia bisa dipakai Di awal-awal gitu Jadi awal-awal game Buat nahan itu bagus banget Dengan damage segini Kalian bisa lihat damage-nya nih 9.000 awal-awal 4,2 SPA Dan kalau kalian taruhin Rage of Dia jadi 18.000 Atau bahkan Hampir 19.000 19.000 Dengan SPA 4,2 Awal-awal Itu gila banget guys Itu bagus banget Dibagang untuk story Tower mode Raid ya Itu bisa banget temen-temen ya Makanya Gue menyarankan 2 unit ini Tapi ya sekali lagi Ini kalian mesti Gacha di Sardas Jadi Kalau misalkan kalian Pengen air unit Tapi gratis ya Gue bisa menyarankan Asta Yes Asta ini Ini sangat mudah Didapetin pak Asta Kalian dari Dari B3 aja bisa pak Jadi kalian dari World pertama Itu udah bisa pak Udah bisa Udah bisa Ya nih Asta Si Anti-magician Ya Walaupun dia disini Terusannya ground Tapi nanti Begitu kalian taro Dia jadi air unit Gue gak tau itu Itu bug Atau dia kayaknya bug deh Karena dia pas ditaro Itu air unit pak Ya Dia langsung air unit Dia bukan Ground unit ini Si Asta Ini air unit Jadi kalau misalkan Kalian taro Asta Itu dia langsung jadi hybrid Langsung hybrid Atau mungkin 1 upgrade Atau 2 upgrade Gak 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 di update sekalipun Dia air unit kok Seinget gue deh Jadi ini Ini ngebug ini Ini bukan ground ini Sebenernya dia air unit ini Dan Asta itu dia bagusnya Itu dia bisa ngerubah Ya Elemen musuh yang Apapun itu Jadi kalau di Di SAD kan ada kayak Elemen-elemen gitu kan Ada kayak Fire nih Fire Water Dark Ya kan Ada lightning Ada nature Nah itu Kalau kalian pake Asta Ya Elemen-elemen musuh Itu akan berubah menjadi Holy Putih ya Jadi putih Dimana Ya kan bisa baca tuh Deal 200% damage to Holy Untuk unit Yang punya elemen Dark Jadi Ombra kalian Ya Ombra kalian Kalau digabungin sama Asta Itu Beuh Gak ada obat guys Gak ada obat Karena Udah Ombra sakit Terus kalau ada Asta Ya Itu dia nge-deal damage Tambah 200% Pak Jadi Gokil banget ya Makanya ini Sangat gue rekomen banget Si Asta Sama Ombra Ini udah kombo tergila Pak ya Dua-duanya Dark Jadi damage-nya Asta Itu juga Ditambah juga Karena yang dia serang Itu kan jadi Holy Kan Dimana dia damage-nya Ya nambah 200% juga Jadi damage-nya sakit juga Ini si Asta Jangan salah Damage-nya dia lumayan sakit juga Temen-temen ya Lalu unit selanjutnya Temen-temen Yang sangat gue sarankan Itu adalah Itachi Yes Itachi Pak ya Ini nih Itachi yang ini Si Crow After Ya Ini tuh kalian bisa evolve dari B5 Ya Itu kalian bisa dapetin dari world pertama sekalipun Jadi kalian Bisa dapetin Itachi ini Karena dia damage-nya sakit banget Ya Udah gitu dia hybrid juga Ya Akhir-akhir tuh kalo gak salah dia hybrid deh Dan dia Black Flame Pak Yang paling penting Jadi kalo kalian gak tau Black Flame itu Ya kalian bisa baca sendiri deh tuh ya 21 kali damage Pak Jadi Rupture tadi 12 Ya Bleed itu Kalo gak salah 5 atau 6 ya Kalian tinggal komen di bawah aja Yang mana yang bener Black Flame Itu 21 kali Jadi Wow Pak Damagenya wow banget ini Itachi Makanya gue sangat Ya gue sangat menyarankan juga Karena kalian bisa dapetin dari World pertama sekalipun Kalian bisa dapetin dia Gokil gak sih Gokil banget Pak Sumpah-Pan Ini sangat Sangat recommended banget sih Crow ini temen-temen Ini bisa nge-carry kalian Buat raid Buat Infinite Bisa Buat Story Bisa juga Ya temen-temen ya Buat Apa lagi Tower mode Bisa Semua bisa Ini gila nih Dan sekali lagi Free to play Kalian tinggal dapetin dari World pertama juga bisa Cuman pake 2 crow Kalo gak salah 2 crow yang B5 Itu kalian udah bisa dapetin dia Ya tinggal paling Founder-Fordernya doang Temen-temen ya Nah unit selanjutnya Gojo paling Gojo Gojo yang ini nih Bukan Gojo yang baru ya Bukan Ini Gojo ini aja nih Ini Gojo ini Ini cuman Timestop doang Kalo kalian gak punya Timestop ya Ini Gojo ini udah The best lah Kalian tinggal cari aja Ini kalo gak salah F-off gak sih Kalo gak salah F-off deh Kalian bisa F-off dia Temen-temen ya Dan unit selanjutnya Itu adalah Kakashi Yes Kakashi pak Oh my god Ini salah satu The best unit juga Dia B6 Tapi kalian bisa dapetin dia Dari B5 ya Dari Kakashi B5 biasa Sama kalian butuh 2 Obito B5 Obitonya bukan Bukan Obito yang B6 Tapi Obito B5 Dan kalian bisa dapetin dia Zazashi Perfection Atau Kakashi Temen-temen ya Perfect Susano Dan itu Damn the damage Is so big man Kalian bisa pake dia Untuk Raid Kalian bisa pake Untuk Infinite Kalo untuk Story Kayaknya agak susah Karena dia Mungkin bisa sih Kalo untuk Story Cuman emang dia Agak mahal sih Makanya gue Lebih nyaran dia Pake itu di Infinite Atau di Gauntlet Gauntlet Molde juga bisa Kalian pake dia temen-temen ya Si Kakashi ini Ini bagus banget nih temen-temen Dan yang lebih penting lagi Kalian cuma butuh F-off dia dari B5 Jadi gampang banget Buat kalian yang baru main Temen-temen ya Dan untuk unit yang terakhir Yang gue rekomendasiin ke kalian Itu adalah Flaming Tiger Justice Yap Si Rengoku Temen-temen Ya kalian Gue ga perlu ngejustin lah Kenapa kalian bisa liat ya Dengan damage segini Dan dia burn Ya 7 kali loh Burn itu 7 kali damage Kalian bisa baca tuh Deal damage 7 times Jadi 7 kali damage Dia awal-awal aja Ini baru level 80 loh Udah 159 ribu Dengan SPR 9 ya Walaupun range-nya kecil Tapi damage-nya 159 ribu Damn bro Itu untuk unit burn OP banget Dan dia damage akhirnya pun Itu OP parah Yang bisa liat tuh Gila sih Dan ini kalian bisa F-off dari B5 Jadi gampang banget ya Seperti Ya Kebanyakan yang gue kasih tau tadi Kalian bisa F-off dari B5 Dimana kalian dari World pertama aja Kan bisa dapetin Jadi harusnya Bang untuk starter unit Apa aja Ya itu udah gue kasih tau semua Temen-temen ya Udah ada Kakashi Udah ada Itachi Udah ada Rengoku Lalu udah ada Asta Udah ada Paper Beauty Lalu ada Ombra Tapi kalo Ombra Emang kalian harus ke world kedua dulu Tapi ya Ya gak ada modal gitu Itu unit terbaik Tanpa modal Si Ombra temen-temen ya Jadi kalian bisa Dapetin itu aja Kalo kalian Udah sampe ke world kedua Langsung dapetin Ombra Kalo bisa So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semuanya Udah nonton dari awal sampe akhir Like jangan yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao